Tim Nasional Indonesia U22 sukses menyabet medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Lewat pertandingan dramatis, Garuda muda akhir meraih kemenangan 5-2 melalui babak perpanjangan waktu. Budi Nugraha selaku ayah dari Beckham Putra Nugraha pun senang putranya bisa mengharumkan nama bangsa. Laga memang berjalan panas dan menegangkan. Karena saat sudah sempat unggul 2 gol tapi karena kelengahan maka Thailand bisa menyamakan keunggulan di menit akhir waktu normal. Pertandingan pun akhirnya harus berlanjut hingga perpanjangan waktu. Beruntung Irfan Jauhari bisa mencetak gol cepat hingga mengubah skor menjadi 3-2. Akibat gol ini suasana di dalam lapangan memanas dan sempat terjadi kericuhan hingga ada pemain dan ofisial yang di kartu merah. Setelah itu, laga jadi seakan menjadi milik Indonesia. Etam akhirnya menyempurnakan kemenangan dengan golnya di menit 120. Budi mengatakan, dia bangga dengan kiprah putranya dan timnas Indonesia. Pertandingan yang sangat menegangkan dan dramatis sekali karena di akhir, babak perpanjangan, waktu di awal ada keributan terus ada hujan kartu lah di menit-menit akhir tapi alhamdulillah Beckham masuk dan ada perubahan bisa menambah gol, Beckham sangat bahagia, saya juga bahagia. Ujar Budi, selasa 16 Mei. Kesuksesan yang diraih gelandang serang persip ini pun mengobati kerinduan pihak keluarga. Karena sejak timnas intensif melakukan latihan, pemain tidak bisa menemui keluarga bahkan di hari raya Idul Fitri lalu. Tapi kini usaha tersebut terbayarkan dengan medali emas si Games Kamboja 2023. Saya sangat terobati karena walaupun perjuangan Beckham enggak berkumpul saat lebaran dengan keluarga karena ada TC di Jakarta tapi alhamdulillah dengan merebut medali emas ini, 32 tahun ya kita baru juara kembali. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ini sejarah dan tercatat nama Beckham Putra Nugraha asal Persib Bandung, tukasnya. Berita lainnya Aksi pemain Thailand buang medali dan boneka si Games ke tribun bikin berang, kelakuannya panen hujatan. Aksi pemain Thailand buang medali dan boneka maskot si Games benar-benar buat publik geram. Pemain Thailand tersebut diketahui bernama Jonathan Hemde, yang berposisi sebagai pemain belakang. Jonathan tertangkap kamera lakukan tindakan tidak terpuji itu setelah timnya dipermalukan oleh-oleh tim Nas Indonesia di final sepak bola si Games Kamboja, pada selasa 16 Mei 2023. Video Jonathan melempar medali ini viral usai diunggah oleh akun Instagram Undercover, ID. Dalam video yang beredar, Jonathan yang mengenakan kaos putih terlihat berjalan untuk mengambil boneka. Ia terlihat mengambil terlebih dahulu boneka si Games sebelum diberikan oleh panitia penyerahan. Tidak berselang lama, Jonathan mendadak membuang medali perak dan boneka si Games itu ke arah tribun penonton. Ia tampak acuh dan bergegas meninggalkan lapangan setelahnya. Kelakukan pemain Thailand yang dianggap tidak terpuji ini bikin berang. Sontak saja banyak warga net yang ramai berikan hujatan.